Menjelang Pilkada 2024, Baliho bakal calon Bupati Ciamis bergambar Yana Deputra, kini mulai bermunculan di sejumlah wilayah di Kabupaten Ciamis. Meski mengaku tidak mengetahui pihak yang memasang Baliho tersebut, namun DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Ciamis mengaku diuntungkan karena jagoannya telah dipromosikan secara gratis oleh masyarakat. Suhu politik menjelang Pilkada Ciamis 2024 kini sudah mulai menghangat setelah sebelumnya Bupati Ciamis Incumbent Herdiat Sunaria menyatakan akan berpisah dengan wakilnya Yana Deputra. Kini mulai bermunculan Baliho bakal calon Bupati Ciamis 2024 bergambar Yana Deputra yang dipasang di sejumlah titik di wilayah Ciamis. Menyikapi hal ini, Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Ciamis yang menaungi Yana Deputra justru menyatakan tidak mengetahui atas pemasangan Baliho tersebut. Disampaikan Sekretaris DPD Pankabupaten Ciamis Sugianto menurutnya hingga saat ini partainya masih fokus untuk mengawal hasil pilek dan pilpres sedangkan untuk pilkada Ciamis masih memegang kesepakatan dengan koalisi pengusung Herdiat Yana. Sehingga kini pihaknya mengaku belum melakukan pembahasan lebih lanjut terkait balon Bupati Ciamis apalagi memasang alat peragak kampanye. Saya juga tidak tahu tidak ada koordinasi ataupun tidak ada temusan yang dari saya partai ada instruksi pemasangan gambar seperti itu karena di PAN secara internal tidak ada instruksi untuk pemasangan gambar kita juga kalau melangkah dalam pilkada kalau di PAN kita menunggu PO keluar dari pusat. Meski mengaku tidak mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan Baliho balon Bupati Ciamis bergambar Riana Deputra pihak DPD PAN Kabupaten Ciamis justru merasa diuntungkan lantaran jagoannya telah dipopulerkan secara gratis oleh masyarakat. Dari Kabupaten Ciamis, Rudia Tendar TV melaporkan.